Intro Empat orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ke-9 kasus penodaan agama dengan tersangka Basuki Cahapurnama hari ini. Dua orang diantaranya adalah saksi fakta yang mendengarkan langsung pidato ahok yang dituding menghina agama. Meski telah menjadi narapidana dan harus mendekam di dalam penjara, ternyata sejumlah napi koruptor masih bisa melakukan pelesiran keluar dari penjara dengan bayaran tertentu. Pimpinan FPI Rizik Syihab kembali tersandung kasus hukum. Kali ini kasus beredarnya percakapan mengandung konten pornografi yang tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Halo, selamat sore pemirsa. Sejumlah informasi telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami dalam Prime Time News sore ini. Ya, pemirsa satu persatu ucapan mantan Medahara Partai Demokrat Nazaruni dalam kasus hambalang mulai dijaring oleh KPK. Lalu seperti apa sebenarnya modus bancakan dalam pembangunan pusat olahraga hambalang yang menelan biaya 1,2 triliun rupiah tersebut. Dan tidak dibukanya persidangan ahok untuk media membuat sejumlah versi informasi terkait jalannya persidangan muncul ke publik. Sebenarnya seperti apa masyarakat mampu secara tepat melihat jalannya persidangan tersebut memberi makna pada sebuah berita. Saya Kania Sutislawinata. Dan saya Fitri Megantara, inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa Partai Demokrat menyebut aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kediaman SBY adalah aksi yang tidak masuk akal. Melalui sosial media, SBY pun mencurahkan isi hatinya sebagai warga negara yang terganggu haknya. Tak ayal cuitan SBY mendapat beragam reaksi. Partai Demokrat angkat bicara mengenai aksi unjuk rasa mahasiswa di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin kemarin. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Benny Kaharman menyebut aksi itu bukan aksi biasa. Bahkan Benny menuding aksi itu digerakkan oleh kepentingan tertentu. Ini bukan aksi demo biasa ya. Kalau aksi demo mahasiswa tentunya yang disasar itu secara universal adalah kekuasaan. Padahal Pak SBY tidak lagi sedang pada posisi pemegang kekuasaan apapun pada saat ini di pemberendahan. Aksi masa menyebut respon tuan rumah melalui media sosial. Dalam cuitannya SBY merasa haknya sebagai warga negara Indonesia terganggu untuk tinggal di negeri sendiri. Untuk apa gitu artinya pihak yang berkuasa kemudian mendemo yang tidak berkuasa kan tidak biasa kayak gitu. Saya kira dalam konteks ini kita lihatlah persoalannya apa dan apakah demo itu kemarin menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian publik. Nah ini juga akan mengurangi nilai SBY yang diharapkan orang sudah seharusnya bertindak seperti negarawan. Jadi tidak lagi melontarkan tuit-tuit yang menimbulkan, dipersepsikan sebagai hasutan, provokasi gitu. Sudah selayaknya lebih tuit-tuit yang menenangkan, menuduhkan itu baru dianggap beliau pantas sebagai negarawan. Kalau ini berkurang nilai kenegarawan. Selain mencurahkan hati lewat media sosial, pada pekan lalu SBY juga menggelar konferensi pers terkait dengan dugaan penyadapan terhadap dirinya yang terungkap saat persidangan kasus dugaan penodan agama. Tim Liputan, Metro TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersangka kasus korupsi Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang Bogor, Jawa Barat, Andi Zulkarni Malarange meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar penahanan dirinya bukanlah akhir dari pengusutan kasus korupsi ini. KPK pun menegaskan masih memburu pihak-pihak lain dari korupsi yang telah merugikan negara ratusan miliar. Jul Malarange ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sama seperti Muhammad Nazaruddin, Jul kini ikut bernyanyi mengenai keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Nama gubernur yang dimaksud adik mantan Menpor Andi Malarange itu pernah mengemuka di dalam persidangan mantan petinggi PT Adikarya, Toku Bagus Muhammad Nur. Banyaknya pihak yang terlibat dan menikmati rasuah dari proyek senilai 1,2 triliun ini sudah sering diungkap lebih dulu oleh terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games M. Nazaruddin. Nazar bahkan mendesak KPK agar juga mengusut keterlibatan putra kedua presiden ke-6 RSBY yakni Edi Baskoro atau Ibas yang turut menerima rasuah. Waktu itu Mas Anas memerintahkan supaya diantar uang 200 ribu dolar ke Mas Ibas supaya meredam situasinya, supaya SBY, supaya jangan terlampu menekan Mas Anas. Itu intinya, uang itu diserahkan. Lalu menekan gimana maksudnya? Maksudnya supaya Mas Anas jangan maju jadi ketua umum. Kenapa dikasihnya ke Pak Ibas? Kaitannya apa? Tidak langsung bilang aja ke Pak SBY. Tidak, waktu itu memang dikasih ke Mas Ibas supaya Mas Ibas yang ngomong ke Bapak. KPK lagi-lagi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Ya ini salah satu PR KPK yang disampaikan oleh ketua sebelumnya bahwa kami masih memiliki beberapa nama yang harus diproses tahun ini. AZM adalah salah satu yang kita tangani terkait dengan proses penanganan kasus Hambalang. Nanti akan kami update lagi tentu saja posisi yang bersangkutan sebagaimana juga sudah muncul di fakta persidangan, relasi dengan keluarga yang pada saat itu menjadi menteri dan juga pertemuan-pertemuan lain itu menjadi informasi-informasi yang terus didalami oleh penyidik terhadap tersangka. Korupsi megaproyek Hambalang mulai diusut KPK sejak 2013. Pimpinan KPK jilid 4 saat itu menyebut korupsi ini sebagai kejahatan korupsi yang terorganisir. Tim Diputan, Metro TV Terpidana kasus proyek Hambalang, Anas Urbaningrum sempat mengajukan banding hingga kasasi atas fondis yang diterimanya. Namun bukan malah berkurang, pada 8 Juni 2015 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Anas dan memperberat hukumannya dari 7 tahun menjadi 14 tahun penjara. Satu rupiah saja Anas Korupsi Hambalang kantung Anas Dimonas Itulah reaksi Anas Urbaningrum terkait pernyataan Nazarudin yang menyebut dirinya dan Andi merupakan otak dari korupsi proyek Hambalang. Setelah melalui pemeriksaan, tanggal 22 Februari 2013 Anas Urbaningrum akhirnya dijadikan tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Tepat sehari setelahnya, Anas pun mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat. Tanggal 13 Maret 2013, KPK akhirnya memastikan menahan Anas. Dalam sidang mantan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dedikus Dinar, jaksa penuntut umum KPK, membeberkan aliran dana korupsi proyek Hambalang. Di antaranya, Keketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, disebut menerima aliran dana sebesar 2,21 miliar dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adikarya, dan PT Wijaya Karya untuk membantu pencalonan dia sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Rabu 24 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan fonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Dalam sidang, Anas berkelit dengan menyatakan untuk mengembalikan ke fakta-fakta persidangan. Tak ada sebiji sawi pun yang terkait Hambalang. Atas putusan itu, Anas dan kuasa hukumnya pun menyatakan banding. Putusan pengadilan tinggi, Anas difonis 7 tahun penjara atau setahun lebih ringan. Meski demikian, Anas pun kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan tinggi ini tentu saja tak bisa diterima KPK. Namun pada tanggal 8 Juni 2015, ternyata MA menolak kasasi dan memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun dan denda 5 miliar rupiah subsidiar satu tahun 4 bulan kurungan. Jika uang pengganti itu tidak dilunasi dalam waktu setahun 4 bulan, seluruh hartanya akan dilelang. Jika belum cukup juga, harus mendekam selama 4 tahun. Pemirsa Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai KPK akan menindaklanjuti nyanyian Cholmalarangeng yang menyebut sejumlah pihak ikut terlibat dalam korupsi yang balang, termasuk politisi yang kini menjabat sebagai gubernur aktif.